Halo bro, balik lagi bareng gue disini Yes, seperti yang kalian liat Sekarang gue Mau unboxing helm lagi Jadi Gue tuh udah lama ya, kayak gak Unboxing helm lagi gitu Terakhir gue unboxing helm Kalau gak salah yang waktu helm Zewers tuh ya Kalian udah Banyak juga sih yang liat Sebelum gue buka, jadi Ini Produk helm tuh produk lokal, lagi-lagi produk lokal Ini tapi udah lama Cuman Gue baru Mau beli helm ini Dikarenakan Helm inilah yang paling Apa ya, kayak cocok gitu Di Motor gue yang baru ini Nah, kalau untuk Video motor gue yang baru ini, nanti Ada di video selanjutnya Sekarang Gue kasih tau, helmnya dulu aja gitu Helmnya kayak Ya apa, jadi yuk kita liat yuk Oh Wah, dikasih ini sedikit doang Dan langsung Langsung Amur ya Jadi ini kardusnya Kok kardusnya gini doang ya Gue Gue gak tau ya Bakal dapet kardusnya kayak gini doang Gak tau Kardusnya tuh Lebih baik dari ini gue gak tau Karena Gue beli online kan Jadi gak ngerti Jadi yaudah Bapak apa kardusnya kayak gini Yang penting helmnya Kita taruh isi Oke, kita langsung buka Aja Tasnya dulu deh Gue komen karim Tasnya Kediasan Gak ternyata Gak ternyata Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Helm yang biasa aja Enggak apa ya Enggak helm yang premium Helm yang biasa aja Tapi Yang gue bilang Ini brand udah lama Cuman gue baru mau beli Sekarang ini Kenapa gue beli Yes Kebetulan gue Memang lagi nyari helm Honda Tapi bukan helm bawaan Honda Maksud gue Tapi Helm yang punya V-ferry Honda gitu Nah inilah Gue jatuh pada pilihan helm ini Makanya Akhirnya gue beli KYT Karena Ya Gue berharap sih Tadinya Bisa beli helm yang Versi Array HRC Honda gitu Yang di V-ferry Honda Cuman kan Kalau helm Marai Harganya Masih jauh Dari kantong gue So Gue beli yang semampu gue aja Dan ini menurut gue Gue aset banget Dengan harga segitu Sih Keren sih Disini tuh Sampai gitu Ada Honda Racing Terus ada Satu Hati Seperti biasa Di bawahnya Ada logo Honda Keren sih Gue suka banget Dan ini Double Pfizer Jadi Gak dapet Pfizer Gelapnya Jadi Dapet Pfizer Bening aja Sama Dapet Double Pfizer Terus Ada apa aja Disini Nih Gue pake Ukuran XL Katanya Disini Tulisannya Sampai Dampok XL Cuman Gue Kayanya Nyari-nyari Gak dapet Dapetnya XL Nah Sebenernya Disayangkan Ada yang Disayangkan Yaitu Ini 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 Jadi Jadi Sistem Kurang Gimana Gitu Jadi Gak ada Murahan Dibagian Namanya Di bagian ini Gak murahan Sebenernya Harusnya Dibikin Lebih Diring Lebih Keren Dan Google Gak dapet Apa-apa Gak dapet Menu Book Gak dapet Gak dapet Apa-apa Gak dapet Helem aja Urus Sama Saru Untung Gue Ananya Gak ribet Ya Terus Jadi Jadi Akhirnya Helemnya Tuh Mudah Cacat Gak Gak Bro Pengen buka Faser Itu Dari sini Ya Kalau kalian Ngasih Dirilah Pengen buka Faser Dan Ini Setau Gue Dari KGTV Vendetta Kayaknya Ini Kurang Tau Kalau Kalau Salah Mohon Dikoreksi Kayaknya Dari Kalian Pihak Vendetta Soalnya Di Bagi ini Bisa Dikasih Nama Gila Mungkin Kurang Suka Pake-pake Nama Gitu Stiker Gitu Jadi Coba Jadi Ada Apa Di Sini Ada Pencilasinya Ada Satu Ada Dua Dua Tiga Kiri Kanan Satu Dua Tiga Kiri Kanan Terus Belakang Oh ya Belakangnya Bisa Jadi Total Ada Empat Pencilasih Udara Empat Gimana Bukannya Garing-garing 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 Oh sorry guys Jadi Ini Ini Untuk Apa Double Fizer Bik bawah Ini Tutup Bik bawah Ini Nah Dari Buka Ini Kalau Dikasih Ini Dikasih 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 Masuk aja gue coba deh Semoga muat Ayo Isinya Buat bro Aduh Segini Segini Terhitung Nggak Bagus Dalamnya Bukannya Ngepres Bukannya ngepres Bukannya ngepres Ngepres Ngepresnya tapi empuk Terus Bagian Bukannya ngepresnya tapi empuk Terus bagian Atasnya nih Bagian atas ini Itu biasanya sakit Tapi ini kayaknya nggak Nge Sakit Berarti kayaknya harusnya kalau jalan jauh nggak sakit Kira-kira kayak gini lah Coba gue mau ngaca dulu ya Jadi bener-bener sesuai aspek pasti gue sih Helm ini Apa ya Ya keren gitu sesuai kayak digambar Biasanya kan kalau kita beli helm kan karena gambarnya keren Pas dibeli Apa Pas kita lihat langsung ternyata kurang Ini pasti Enak Wuh Sebenernya ini kurang suka sih Tadi ini Apa sih namanya ini Gue lupa Oke mau gue copot aja deh Tadamang hal lagi pandangan sih Jadi gue kurang suka Gak luas gitu gitu Pandangan gue Wuh Mantap Cuman nih Sudah makasih Rada keras nih Ini nih Yang buat Devil Facer Nih Ntar gue coba dulu deh Gak ada Double Facer Gimana double Facer Kece ya Jadi udah bisa Emang gue udah lama Supaya punya Helm double Facer Jadi bisa Kondisi siang malam gitu Nggak usahin ga diganti Facer Ribet juga ganti-ganti Facer Soalnya mantap semoga hari ini cocok nanti sama motor gua seperti biasa orang-orang sipial itu kayaknya enggak boleh enggak nyobot stikernya yo kita sama-sama capot stikernya ini jadi kalau kalian mau lihat ini banyak kok di kalau datang langsung ke store gue nggak tahu ya jadi coba aja kalian cari di Kalapak, Tokopedia, Shopee semuanya banyak jadi terima kasih udah nonton sampai ketemu di video gue selanjutnya seksini aku bakal narin motor gua teruktu kevai ya 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 ya